Kita ke informasi lain pemirsa tepat di hari guru yang jatuh pada tanggal 25 November Sejumlah guru di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat Yang mengajar di sekolah pedalaman justru sedang berjuang Mereka harus naik turun bukit terjal dan berjalan Belasan kilometer untuk mengajar siswa dari rumah ke rumah Karena tidak ada belajar tetap buka di sekolah selama pandemi Inilah jalan yang harus dilalui sejumlah guru SDN 008 di desa Buntu Buddha, kecamatan Mamasa, Sulawesi Barat Mereka pun harus berjalan kaki belasan kilometer, mendaki bukit, menyusuri gelereng gunung Dengan medan yang terjal untuk mendatangi siswanya rumah demi rumah Tak hanya melewati jalan menantang dan berbahaya Para guru yang kebanyakan perempuan ini juga harus berpacu dengan waktu Setiap pagi mereka sudah harus menuju ke kampung para siswa Dan harus kembali secepatnya sebelum malam tiba Kedatangan para guru ini pun selalu ditunggu-tunggu muridnya Siswa yang tinggal di pedalaman bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru Sebagaimana yang diharapkan masih tidak semuanya siswa kami memiliki apa yang diharapkan selama ini Seperti fasilitas-fasilitas seperti handphone Jangankan handphone, televisi pun masih ada beberapa siswa kami yang belum menuju Mengambil inisiatif untuk mendatangi anak-anak kami satu persatu dari rumah ke rumah Sebelum melakukan kunjungan ke rumah siswa, guru-guru dibagi tugas perwilaya Tujuannya agar semua siswa bisa dijangkau untuk mendapatkan materi pelajaran Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Husair Zainal melaporkan Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Husair Zainal melaporkan